Halo gengs, balik lagi sama Hart. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semangat, semoga lancar ya yang kerja, yang kuliah, sekolah, kerja, dan lain-lain. Di video hari ini, ya kita startnya dari kampung dulu ya. Ini Hart gak berani ngebut-ngebut, namanya juga kampung, terus jalannya juga agak-agak wadidaw. Nah di video hari ini Hart mau bahas satu topik yang ada beberapa yang tanya ya pas itu di kolom komentar Youtube. Bang tolong dong kasih video rekomendasi ban yang bisa dipakai untuk harian, tapi kalau mau dipakai miring-miring juga masih enak gitu. Jadi intinya yang satu long last, long last itu daya pakaiannya ya, daya pakaiannya itu cukup lama, gak cepat habis, terus sama performanya, gripnya di aspal juga oke. Oke, jadi itu ya mungkin Hart mau kasih rekomendasi dan rekomendasi ini berdasarkan pengalaman aja ya. Pengalaman maksudnya Hart lihat dari teman-teman yang udah pernah pakai, teman-teman sendiri yang udah pernah pakai, terus lihat sendiri performanya gimana. Nah ada juga yang Hart sempat nyoba motornya gitu. Jadi kalau mungkin nantinya ada beberapa tipe ban atau merk ban yang belum Hart sebut, ya mungkin karena Hart kurang tahu aja. Di sini cuma Hart berbagi berdasarkan pengalaman, by experience ya. Pertama, ban yang Hart rekomendasikan adalah IRC, Road Winner RX01. Ya itu adalah ban bawaan, ban bawaan dari rata-rata motor jaman sekarang ya. Si Fiction Air ini juga, Sandria ini kemarin bannya itu IRC Road Winner RX01. Ada sih kayak di facelift dikit ya, jadi RX02 kalau nggak salah. Tapi kalau Hart baca-baca dari review dan ya dulu Hart udah pernah pakai ya. Enaknya IRC itu apa sih? Si Road Winner RX01 itu, itu long last sebenarnya. Dia cukup tahan lama, di mana komponennya itu nggak cepat tergerus sama aspal. Terus juga, kalian bisa lihat sebenarnya coraknya, ulirnya itu, itu banyak banget kan. Oke banget kalau untuk channeling water. Channeling water itu apa ya? Channeling air itu, fungsinya corak di ban. Mungkin ini ada dari kalian yang belum tahu ya. Fungsinya corak di ban itu untuk mengalirkan air. Jadi air itu ada jalannya nanti biar keluar dari ban. Jadi kalau kalian pakai di track basah, itu nggak kepleset-kepleset. Itu fungsinya sebenarnya. Nah, IRC Road Winner RX01 yang sering disebut orang-orang, wah ban sabun, ban sabun. Sebenarnya dia cukup bagus kok. Aslinya ya, aslinya cukup bagus. Cuman memang kalau kalian mau pakai miring-miring mungkin lebih terbatas, limitnya lebih ada gitu. Daripada ban-ban lain yang mungkin bakal harus sebutin nanti di video ini ya. Tapi enaknya dari IRC RX01 itu long last-nya men. Bannya itu nggak cepat habis, beneran dah. Dan kalau kalian mau pakai miring-miring juga intinya ban kalian pasti ini udah panas. Salahnya orang-orang itu ketika motor baru dipakai, baru jalan gitu ya. Langsung dibuat miring-miring maksimal gitu. Jatuh. Karena ban-nya masih dingin. Terus nanti nyalahin, wah ban IRC, ban sabun. Ya mungkin ada tipe-tipe IRC sebelumnya yang jelek ya. Sorry to say. Harus sempat baca-baca reviewnya juga. Tapi kalau untuk IRC Road Winner RX01 itu udah cukup mumpuni kok sebenarnya. Itu juga made in Japan. Asli made in Japan ya. IRC Road Winner RX01. Kalian bisa lihat ada di bannya itu, ada tulisannya. Kalau untuk harga satu set-nya ya. Yang untuk ukuran motor sport 150 cc-an. Kayak ban depannya mungkin 90 atau 100. Ban belakangnya 130-an. Itu harganya ada di angka 700 ribuan lah. Terus kita masuk ban yang kedua. Ban yang kedua itu Corsa. Corsa RX93. Atau mungkin ada nama Corsa Platinum. Ya Corsa Platinum RX93. Harus baru ingat. Itu kalian, ini nanti harus tayangin beberapa gambarnya ya. Nah coraknya dari si RX93 ini cukup unik. Karena kecil-kecil banget. Jadi banyak permukaan ban itu yang gak ada coraknya. Dimana dia cukup bagus kalau mau nempel di asfal. Tapi kalau nanti contoh ada hujan atau ada kotoran-kotoran. Dia channelingnya membuang airnya itu mungkin agak susah. Tapi ketika kondisi jalan kering sih. Gila itu ban. Hart sempat tahu dari temennya Hart. Ada yang pakai. Dia motornya R15. Terus bannya ukuran depan 100. Belakangnya R150. Itu dia pakai Corsa Platinum RX93. Itu pas itu kita lagi ke cangar kalau gak salah. Nah itu dia di depan tuh. Hart coba ngikutin. Dan susahnya setengah mati. Bisa sampai miring-miring gasruk underbone. Terus gasruk-gasruk standar camping. Gila. Miringnya bisa maksimal banget. Hart kaget. Pertama harus mikir. Mungkin bannya orang ini apa sih? Pirelli kek? Atau mungkin ban-ban yang soft compound. Maksudnya soft compound itu ban slick ya. Hart kira ban slick awalnya. Ternyata enggak. Begitu berhenti ya. Lihat-lihat. Oh ternyata Corsa. Baru harus tanya-tanya. Itu ban korsa apa? Nah itu. Itu juga dia long last. Cukup-cukup bagus ya. Durabilitasnya cukup bagus. Gak cepat habis. Harganya ada di angka 800 ribuan. Sedikit lebih mahal daripada IRC. Terus masuk ke ban yang ketiga. Yaitu Maxxis Extra Max. Ya. Ini udah banyak banget sekarang yang pakai ya. Coraknya itu hampir miripi Rally. To be honest ya. Jujur aja. Miripi Rally. Terus dia juga mendonat. Sukanya Hart itu. Dia karakternya mendonat. Jadi bagus. Bisa kalian pakai harian. Maupun kalian pakai miring-miring gitu ya. Contoh kalian lagi ke jalanan yang enak gitu. Itu bisa. Terus. Untuk durabilitas dia juga cukup bagus. Enggak cepat habis banget. Meskipun. Kalau enggak salah. Kalau enggak salah. Dia itu soft compound. Si Extra Max itu ya. Tapi enggak cepat habis banget sih. Harganya kalau enggak salah ada diangka Rp 800 ribuan. Ini untuk harga harus cantumin di ini ya. Harus sebutin untuk ukuran motor-motor sport 150cc-an ya. Enggak tahu kalau mungkin ban 250cc kan lebih gede. Harusnya lebih mahal. Atau kalau bannya untuk Matic ring 14 harusnya lebih murah gitu ya. Cuman ini secara general aja untuk motor 150cc sport ya. Terus masuk ke ban yang keempat yaitu Michelin. Michelin Pilot Street. Sebenarnya ada Michelin Pilot MotoGP. Tapi ban itu kalau bagi Rp pribadi terlalu soft compound ya. Dimana dia bakal cepat habis. Kalau kalian yang sehari-hari itu mobilitasnya gede banget. Wah itu bakal cepat habis sih. Jadi Rp lebih menyarankan ke Pilot Street aja ya. Pilot Street ada temennya Rp juga yang pakai. Itu di motor CBR. Ukurannya Rp ingat depan 100. Belakangnya 140. Dan itu gila miringnya juga bisa miring-miring maksimal. Kalau harus mau ngikutin tuh harus sempet. Gak seruk underbun gitu sampai krek gitu. Kedengeran udah gak seruk. Gila sih. Terus dia juga kalau menurut website. Duh ini ya. Ini bagusnya Michelin. Dia itu mencantumkan di websitenya secara jelas. Detailnya apa. Bagusnya apa. Itu harus suka sih. Kalau menurut websitenya dia ini 30 persenan ya. Lebih durable. Lebih awet daripada ban-ban Michelin yang sebelumnya. Jadi bagus kalau kalian mau pakai harian. Apalagi kalau kalian sehari-hari itu. Mobilitasnya gede banget ya. Contoh dari jarak rumah ke kantor itu. Satu jam. Atau satu jam setengah. Dimana kan pasti di jalan banyak banget kan. Kalian kan udah pasti gak mau ban yang cepet habis. Jadi. Ini harus rekomendasikan sih. Ban yang gak seberapa cepet habis. Ya lumayan lah ya. Durable. Tapi juga kalau kalian mau miring-miring. Contoh kalian lagi Sanmori. Kalian lagi touring. Kalian mau pakai motor kalian secara performa gitu ya. Performa oriented. Ya masih bisa. Itu untuk ban keempat. Michelin, Pilot Street. Nah ban yang kelima. Pirelli. Diablo Rosso Sport. Ban yang hard pakai. Ini udah hard pakai. Kemarin sempet ban belakang habis. Terus hard ganti lagi ya. Hard ganti lagi. Pakai Pirelli juga. Diablo Rosso Sport juga. Sebenernya ada si Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ya. Itu. Nah ini nih. Minusnya hard gak sukanya. Sebenernya komponnya hampir sama. Kayak Diablo Rosso Sport. Tapi ulirannya dibuat lebih sedikit. Mungkin dibuat supaya nempel ke asfal lebih bagus ya. Tapi. Kalau kena hujan. Nah itu. Channeling waternya pasti lebih jelek daripada Diablo Rosso Sport. Itu sih hard. Nganggepnya gitu. Karena itu hard. Pas ganti ban belakang kemarin. Ya tetep aja lah Diablo Rosso Sport. Gak usah ganti ban dulu. Gak usah ganti merk lain. Atau tipe lain dulu. Pirelli Diablo Rosso Sport ini. Bagusnya dia komponennya itu. Jadi di tengah. Di tengah ban. Itu dia dikasih medium compound. Sedangkan yang di samping. Yang kalau kalian miring-miring itu. Itu dikasih komponen yang lebih soft. Yang lebih empuk. Softer compound ya. Hasilnya apa? Kalian kalau dipakai sehari-hari. Itu bannya gak cepat habis. Terus kalau kalian pakai miring-miring. Dia cepat banget adaptasi bannya. Kalian gak perlu manasin ban yang terlalu lama. Itu sih bagusnya. Kebukti juga. Kemarin hard. Ban belakang itu ya habis. Itu setelah 30 ribu. Hampir 40 ribu kilometer lah. Baru habis. Baru kelihatan jahitan-jahitannya itu. Dan ini juga bagusnya Pirelli. Diablo Rosso Sport. Kalau ban kalian mau habis. Feelnya itu masih tetap dapet men. Mungkin berkurang dikit. Dikit banget. Hard gak ngerasa yang kayak berkurang parah gitu. Enggak. Jujur aja pas kemarin bannya udah mulai habis itu. Kelihatan jahitannya dikit. Itu hard masih pakai kecangar dan oke-oke aja. Hard masih bisa miring-miring. Dan lain sebagainya. Ntar hard isi bensin ya. Oke. Ayo. Udah. Jadi itu ya. Penjelasannya hard. Tentang 5 ban yang harus rekomendasikan. Hard recap sedikit. Pertama IRC RX01. Kedua. Corsa Platinum RX93. Ketiga. Maxis Extra Max. Keempat Michelin Pilot Street. Kelima Pirelli Diablo Russo Sport. Tapi balik lagi pilihan ada di kalian. Kalian bisa tentukan sendiri sama budget. Sama keinginan kalian. Mungkin juga kalian suka looksnya di beberapa model. Kalian contoh. Aku gak suka looksnya Pirelli tapi lebih suka looksnya Corsa deh. Yaudah monggo. Semua balik lagi ke pilihan kalian. Kebutuhan kalian. Keinginan kalian. Dan dah. Hard cuma merekomendasikan aja. Sekalian bantu jawab. Karena udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Minta dibikinin rekomendasi ban yang cocok untuk harian. Tapi juga masih bisa dibuat performa. Jadi ya. Segini aja video buat hari ini gengs. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang hard bawain. Jangan lupa klik tombol subscribe. Klik juga tombol loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan info setiap kali ada tablet video baru. Kalau kalian ada masukan tanggapan saran. Tulis aja di kolom komentar. Dan berterima kasih banget atas feedback kalian. Thank you for watching. As always keep safe. See you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.